Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasa walaupun kita berada di jam detik-detik terakhir namun dari terakhir itulah akan selalu membuat kesan yang terindah bagi kita Seperti biasa, Bapak ingin menyampaikan kepada kalian Bapak yakin kalian tersemangat karena dalam semangat itu akan membuat kita semakin bahagia dan membuat kita akan yakin mencapai apa yang kita inginkan Amin Ada tidak hari pada hari ini? Ketua ulas? Buya Mumpik mana? Buya Mumpik sakit mana? Masih? Masih hadir Anak Bapak yang cantik mana ya? Anak Bapak yang cantik tuh ada Ada, ada, ada Alhamdulillah ada Serah tanahku cantik? Serah, Pak Alhamdulillah, ibunya bagaimana di rumah? Alhamdulillah, Allah sehat ya Nanti jam 4, salam Bapak untuk ibu ya Terima kasih Oke Nah untuk hari ini kita akan belajar tentang KB Berapa Dikik video Tentang Pidato Persuasi Kalian sudah tahu Apa itu Pidato? Tentu dulu Kalian bakal berbicau Nah Di contoh itu Bisa Banyak Maknanya Namun untuk memperlukan Kalian berbicauan apa itu Pidato Kalian ingat Sinominya Sinominya Oke Sinominya yang pertama Kalian Laki-laki pasti tahu dengan Setba Kalau ibu-ibu Pasti tahu dengan Cerama Kalau anak-anak pasti tahu Sambutan Itu sinominya dari Pidato Ciri-ciri Pidato Pidato itu harus ada yang mendengarkan Kalau tidak ada yang mendengarkan Bukan Pidato namanya Kalau kita Pidato tidak ada yang mendengarkan Apa namanya? Meranyau Menghayal Jadi kalau orang Membicara sendiri Tidak ada yang mendengarkan Laki-laki Mencerahkan Bapak juga Termasuk lagi Terang Kalau menangkan Ibu-Ibu Bapak Anak-anak Yang-anak Bapak Baik Hari ini Kalian tahu Tidak tentu Yang pertama Harus diikuti Atau didegarkan Orang-orang banyak Dan menunjukkan Tidak tentu Yang mana Pidato itu Merupakan Salah satu Pembicaraan Ada topik yang dibicarakan Itu Sebuah pidato Nah Pidato Kalau kita ingin Membicara 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 Dengan orang lain Ini Menyampai Dengan orang lain Pasti ada Ajakan Nah Misalnya Terima Tidak tentu Tidak tentu Sibuk Ngamu Apa yang ada di Jepang Oh iya Nanti Jangan lupa ya Setelah itu Kirimkan Bapak Lagi pertanyaannya Apa ya Ada ajakan Ada ajakan Ayo pak Ayo kita sama-sama Menjaga kerusihan Berbiasa Ayo kita bersama-sama Menjaga kerusihan Nah Itu Yang muedah Disibuk Diskusi Saya Jumlah Nanti Berdua Itu Dia Di Di Pro Tenggol Biasa 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 Itu Saat Calon Di Pro Coba Satu Buat Kalimat Yang Berisi Ajakan Kamu Ngajak Dia Berdua Ngajak Apa Ada Ayo Keluar dari Kelas Ini Pajaman Jangan Keluar Kali Keluar Keluar Ini Nah Sekarang Dapat Disimulkan Apabila Ada Kata Ayo Mari Mari Itu Menolakan Ajakan Berarti Dalam Bidah Protokslasif Apabila Ada Kata Yang Memersifat Apa Yang Haja Disitu Ada Kata Intro Inyeksi 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 Maka itu Bisa Dipastikan Kata Seru Dan Kata Seru Dibetak Bagian Dari Tidak Tersuasi Bentar Bapak Ngomong Materi Sini-sini Pidato Tersuasi Yang pertama Tadi Mengandung Kalimat Ajakan Di dalamnya Ada Berita Rekomendasi Tidak Dapat Sesuatu Ya Dilak Kalau Kurang Jelas Silahkan Buka Google Masih Yang kedua Memiliki Boleh Sekarang Sekarang Seperti Apa Kalau Tadok Berikan Bukan Ini Ibu Yang Kalimat Yang Digunakan Adalah Aplidato Biasanya Sifat Membangun Apa Yang Membangun Nah Yang Dibet Dari Sama Apa Yang Dibet Membangun Artinya Membangun Itu Menetapkan Sesuatu Yang akan Digun Benar Ya Itu Membangun Itu Membuat Suatu Bangunan Setiap Bangunan Pasti Ada Dasar Kita Bikin Kita Bikin Bangun Ada Tiap Ada 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 Penyangga Penyangga Penyangganya Mungkin bagian atas Ada 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 Atapnya Betul Ada Atapnya Berarti Dalam Bidato Pasti Ada Membangun Pasti Sampai Dibet Berikutnya Sampai Sampai Bidato Tersinggung Baik Saya akan Pertanya Apa Kalian akan Pertanya Kalau saya Yang bertanya Nanti kalian yang Bingungan Kalau kalian Yang bertanya Dengan Saya Saya Bingung 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 Berarti Karena Hari ini Sebenarnya Kami Olah Berarti Saya Sebagai Bul Kelas Tapi Nanti Menteri Seorang Penceramah Tapi Penceramahnya Sampai Akhirnya Kenapa Berarti Nanti Melalui Dari Malam Ketak Punya Terusak Apa Masalahnya Errol 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 Rosari Errol 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 Ir tapi kalau ngomong ada bangun yang mengandalkan jadi seperti itu dan simpulannya adalah hari ini kita mengadakan pidato adalah sesuatu yang disampaikan pada halayak ramai antara dua orang atau lebih yang di dalamnya ada tema atau masalah yang disampaikan apabila itu pidato persoasi maka di dalamnya wajib ada kalimat kalimat kalau ajak tau ajak ya mungkin kalau begitu hari ini saya lupa mungkin nabi saya kan jadi wakamat 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 sip til ikan enggak selanjutnya dass enak الإ di 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 Terima kasih.